Itu kayaknya normal ya, aku juga dulu sebagai abang cemburu sama adik gitu ya Cemburu sama adik menurutku normal-normal aja namanya Aminah kan masih kecil, belum bisa dikasih pengertian malam Makanya gimana caranya kita bisa bagi kasih sayangnya ke Aminah sama ke Azura gitu Karena kalau Azura sekarang belum terlalu ngerti makanya kita lebih jaga perasaan Aminahnya gitu Gimana jaga perasaannya bang? Caranya? Ya caranya mungkin ketika ada Aminah sama Azura jangan dua-duanya gendong Azura tapi main sama Aminah, dengerin dia mau ngomong apa Terus mungkin aku kalau ada Azura lebih banyak gendong Aminah mungkin gitu sih Jadi tetap dia ngerasa dia itu dispesialkan kayak sebelum-sebelumnya Jangan dia ngerasa, oh kalau gak ada adik aku gak ada yang nemeni Eh pas udah ada adik aku gak ada yang nemeni jangan sampai dia ngerasa begitu Tapi masih ke sayangnya gimana sih? Begadeng juga Begadeng sih normal-normal aja karena Azura anaknya gak bangun-bangunan malam banget Dia nyusunya juga dia nangisnya gak rewel gitu Dia itu baik banget sih anaknya Terus kalem gitu Bagi tugasnya gimana Pak Kakak? Semal Aurel ya? Bagi tugasnya mungkin Gimana ya? Kalau aku kerja nyari rejeki di luar Pak Manor Pak Manor Fokus di Apa? Perbaikan sisi makanannya supaya anak ini nanti aslinya bagus Masih pengumat kasih pengumat? Iya kan kakinya kan masih pengumat Jadi memang gak boleh banyak keluar dulu Kalau kakinya pengumat banget Tapi sempetin ngulapin anak atau ngurusin lagi anak gitu ya Pak Pak? Iya aku apalagi kalau pagi-pagi Misalnya paling kali misalnya besok hari Sabtu atau Minggu itu biasanya aku ikut tuh semua kegiatan pengurusan anak Kalau Senin sampai Jumat ya hari kerja kalau misalnya aku pagi-paginya lagi gak pagi-pagi banget kerjanya ikuti Ataupun kita lagi pas banget bangunnya juga udah pagi Ya ikutin lah dan keliatin anak pakein baju apa gitu Tapi aku kalau mandiin masih agak gak terlalu masih takut Masih takut-takut Apa pesan tentang Aminah sekarang kayak gimana? Aminah masih apa sih namanya sakitnya yang kalau di tenggorokan itu ya Ya mungkin-mungkin kayak ya namanya cuaca ya polusi dan lain-lain Jadi masih tenggorokannya masih gatel-gatel Terus kemarin demam tapi entah sembuh Nanti dua hari, tiga hari kemudian gitu lagi Ada kemungkinan katanya nular apa dari teman-teman apa dari emang cuacanya apa gimana Kita masih masih tiap hari dia masih pake obat yang pake kuap itu Karena dia dahaknya banyak banget Kemarin juga sempet muntah-muntah tapi dua hari terakhir udah mendingan Bang Atta rencana kuliah gimana Bang Atta? Bang Atta rencana kuliah Siapa yang jodohin? Bang Atta rencana kuliah Gak tau aku gak tau Rencana kuliah bang Rencana kuliah Apa yang memotivasi?